Kota suara pilkada disini, Mbak? Ya, jadi kronologisnya pada tanggal 4, 2 hari lalu sudah dilakukan penyeblosan, kemudian penghitungan kota suara di Desa Gantaran. Ternyata setelah penghitungan, ada masa simpatisan salah satu calon yang berkumpul, kemudian berusaha untuk menjaga kota suara itu agar dia dibawa kemana-mana. Sesuai dengan aturan pada saat proses pemilihan pilkada disini, apabila sudah dilakukan penghitungan suara, maka kota sudah harus dikirim ke Pemdes Kabupaten. Oleh karena itu, kami melakukan proses mediasi kurang lebih hampir 2 hari. Karena tidak ada solusi, akhirnya kami berupaya mengambil kota suara tersebut untuk diamankan di Pemdes. Harapan kami adalah agar warga menerima proses demokrasi ini sesuai aturan yang berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi rencananya di dalam surat suara itu akan dihitung ulang di Pemdes atau bagaimana? Secara aturan pasti akan dihitung ulang di Pemdes. Apabila dari masyarakat desa Gantaran, mereka silakan menyaksikan. Apabila keberatan, silakan mengugat kepada Panitia Kabupaten, Pemdes Kabupaten, sesuai dengan prosedur. Ada tahapan-tahapannya.